sebelum kita mulai video ini saya mau ngajak bunda-bunda untuk klik tombol subscribe yang ada di sebelah kanan bawah kalau sudah Mari kita mulai tutorial masaknya Halo Bunda-bunda semua kali ini catatan dapur ibunda akan berbagi resep cara membuat buruyaki oreo bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 137 gram oreo atau satu bungkus sedang 85 mini susu cair coklat buttercream ini bisa diganti seperti whipped cream atau selai coklat 1 butir telur 1 sendok teh baking powder bahan-bahannya sudah siap Mari kita ke cara membuatnya yang pertama kita pisahkan biskuit dengan krimnya yang kita gunakan hanya biskuitnya saja ya Bunda untuk krimnya kita pisah dan tidak perlu kita gunakan lakukan langkah ini sampai habis selanjutnya kita hancurkan biskuit ini saya menggunakan food prosesor kalau misalnya Bunda tidak pakai alat ini bisa juga dimasukkan plastik dan ditumbuk menggunakan alat kalau sudah halus kita masukkan satu butir telur susu cair coklat kita masukkan juga baking powder kita masukkan jadi semua bahan kita campur kita aduk rata hingga adonan rata seperti ini ya Bunda ya Oke sekarang kita masukkan kedalam mangkuk selanjutnya kita panaskan revlon kemudian kita masukkan satu sendok sayur adonan untuk besar kecilnya sebenarnya bisa sesuai selera Bunda saja nah ini adonannya sudah keluar rungga-rungga seperti ini seperti sarang semut ya Bunda ini menandakan adonan sudah siap untuk dibalik ini kita balik adonan sebentar saja sekitar satu menit atau dua menit kemudian kita angkat kita lakukan langkah ini sampai adonannya habis cukup satu sendok sayur saja ya Bunda ya Oh ya bagi Bunda-bunda yang lagi nonton video ini yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dan nyalakan loncengnya juga biar kalau ada video dari kami ada notifikasi ini hasilnya ya Bunda sudah semua sekarang kita tinggal tambahkan buttercream di tengah-tengahnya jadi ambil satu adonan kemudian kita olesi dengan buttercream kemudian kita tutup dengan satu adonan satu roti lagi ya satu doroyaki jadi kita lakukan sampai adonannya habis untuk satu resep ini bisa menjadi 4 4 2 doroyaki ini adalah hasilnya ya Bunda sangat mudah dan praktis bisa digunakan untuk cemilan selamat mencoba ya Bunda ya adonan Terima kasih telah menonton